Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para jurakan dan semuanya Jumpa lagi di channel Lokisudin Dalam sementara video kali ini Saya berada di kandang dari Berkavam Mulai dari mas Kus Dan dari mas Barka Nah ini Dalam video kali ini Mas Barka ini mau Mengirim sapi Yang besar-besar ini teman Berjumlakan sekitar 6 ekor Ini bobot bervariasi Dari yang Bobot kisaran 650 Sampai 800an lebih Seperti sapi ini teman Wah ini simental Sepertinya sapi ini saya kenal Ini kemarin kayaknya kalau tidak salah Waktu pas peliputan di kandang dari Pak Haji Samsud Ada sapi ini Kalau menurut saya nanti bisa kita tanyakan Sama Mas Barka sendiri Wah ini ada jenis simental Kemudian juga ada simental lagi Terus di sebelah sini juga ada Limousin cross teman-teman Karena Ini bagian kepalanya ada corak putih sedikit Tapi setara seluruh Tapi setara seluruhan Bodi dan coraknya berwarna Atau berjenis sapi limousin Kemudian ini juga ada jenis sapi Simental Ini simental Dengan raca kaki dan Kaki yang berwarna putih Tapi ini kayaknya Ada sedikit limousinnya Tapi dominan Simental Kemudian ini juga ada Simental lagi Serta yang sebelah sini Ada jenis Simental lagi teman-teman Ini paling Kecil Kalau kita lihat Dari yang paling sebelah sana Yang paling besar itu sebelah sana Dari Jogrokanya Kita bisa lihat Nanti bisa tanya Mau kirim kemana Dan Di harga berapa Nanti kita bisa tanya-tanya langsung Sama Mas Barka Oke teman-teman Ini kita akan mencoba Mereview sapi ini di luar kandang Karena biar lebih detail lagi Ini saya sudah bersama Mas Barka Dari Berkalem Ini Simental ya Mas Jenisnya ya Mas Simental Bobot berapa ini Mas Ini 850 850 Informasi yang didapat ini Rencana mau kirim kemana nih Mas Ke Bogor Bogor 6 ekor ini ya 6 ekor Wah Ini untuk harga Menjenangan biasanya Timbang atau jokrok Atau gimana Mas Kalau yang dapat Rp.800 Biasa Berarti di atas 800 jokrok ya Mas Seperti ini Ini sudah poil berapa Mas Barka ini Mas Poil 2 pasang Poil 2 pasang Bobot 850 Balik ini Insya Allah potensi Untuk 1 ton Insya Allah bisa ya Mas Kalau dilihat dari usianya Baru poil 2 pasang Terus dengan Spek Spesifikasi sapi ini Insya Allah Masih bisa Itu ada rekan saya Berkaos camping Wah Oke teman Wah ini mantep sekali Layarnya udah mulai isi nih Mas Mantep sekali Sabinya teman Ini 850 Mantep sekali Estimewa teman Lehernya udah Mulai terisi ini Kakaknya juga Cukup bagus Sangat support ini untuk 1 ton Insya Allah dengan pola pakan Dengan manajemen yang baik Insya Allah ini bisa dimaksimalkan Untuk 1 ton Simental Ini berarti Timbang berapa nih Mas Kenapa Maksudnya harga timbang berapa Jenaan Maksudnya kesana Atau gimana Jogrok Mas Ini jogrok ya Kalau yang 800 Up kesana Jogrok Jogrok Kalau yang 700 kebawah Kilon 700 kebawah Kilon Kalau dari jenaan Biasanya berapa Mas Kalau boleh tahu Kalau harga yang ini Kalau harga yang 700an kebawah Berapa dulu 48 48 48 ribu per kilo hidup Kalau yang ini Harga berapa nih Mas Boleh tahu enggak Kalau ini Hapunya Hampir mendekati 50 juta Akhirnya mendekati 50 Berarti kisaran ya 49 kurang lah Seperti itu ya Karena hampir mendekati Atau mungkin 48 Seperti ini Ini rencana jana Mau dibesarkan lagi Atau gimana Mas Dibesarkan Buat Amuni 1 ton Amuni 1 ton Kalau dilihat dari speknya Insya Allah bisa nih temen Cukup panjang dan Cukup besar juga ini Lehernya juga Mantep sekali Mantep bener Simental Simental ini mas Sample yang mau dikeluarkan Apa aja mas Selain ini Yang mau dikeluarkan ke sini Yang mau di review Yang ini mas Yang dugul ini Yang dugul juga mau di review temen Ini harga hampir mendekati 50 juta Untuk Bobot 850 Foil 2 pasang Masih sangat mudah Dan sangat potensi Untuk 1 ton Mas Ya Mantep sekali Oh iya mas Untuk nomor HP berapa 081 327 312 966 Ini WA sama Pemanca Li Biasa bisa ya Bisa Oke mantep sekali Bagi yang nanti ingin Seputar bertanya-tanya dulu Juga bisa ya mas ya Dipersilakan Maksudnya ya 24 jam 24 jam Non stop Wah mantep sekali Siap melayani diskusi Atau mungkin Mau sharing-sharing dulu Juga bisa Potensi temen Rekomendasi ini Untuk Dipelihara Untuk 1 ton Mantep sekali Ini akan Kita lihat lagi ya Dugul ini temen Ini informasi Bobot berapa Kalau yang dugul mas 820 820 820 Kalau dilihat Dari bodi Udah Berisi ini ya mas Cuma kalau secara Jogrok Tetap menang ini temen Panjang dan Besar Kalau yang ini Dugul Ini Mau dikeluarkan Yang dugul ini Ini rencana Kirim ke Bogor ya mas Bogor Bogor Berapa jam mas Dari Bogor Dari kebumen ini Ke Bogor 11 jam 11 jam Ngetol Ngetol Tolong Berarti ini harga yang sudah Njenangan Tawarkan ini Sudah sampai Transport juga mas Sudah termasuk Transport temen Sampai lokasi Untuk sistemnya Gimana mas Atau DP dulu Atau berapa Atau gimana Sistem kalau di kandang Njenangan Pembayarannya di tempat mas Pembayar di tempat Setelah sampai Pembayaran Tapi ada DP dulu Tidak Tidak ada Tidak ada ya Wah ini Limosinnya Dugul Leman Kepalanya Buak Papak Atau Istilah Basah Napaknya Ini dari tanen Semua mas Dari petani Semua mas Mantap sekali temen Ini kalau ini Poil berapa pasang mas Baru satu pasang Baru satu pasang Ini poil satu pasang temen Masih sangat potensi Untuk Satu ton Ini proses satu ton mas Di kandang yang Mau dibogor ini Mantapnya sudah Bulat ini Sudah berisi Poyok sopok Kayaknya disik Sinama gelang Beton Beton Layar beton Ini mas Joko Tetap sekali Mas Mas Ucul Lora Keluannya Soalnya Gundul Tidak ada Sungunya Jadi Takutnya Nanti Itunya Narik Nah Ini kemarin Banyak sekali Teman-teman Yang bertanya Kenapa Bimasakti Keluannya itu Kencang Ya ini teman-teman Karena Dia tidak Bertanduk Jadi kalau Tidak kencang Takutnya Nanti Lepas Seperti ini Maka dari itu Bimasakti Yang ada di Kediri itu Kan Dugul Jadi Agak kencang Bagian hidungnya Ini Ini juga termasuknya Kondor ya mas Kendor ya mas Bagian kelunya ya Jadi Kalau sudah lepas Dari Telinga Resikonya Nanti Ini teman-teman Apa Lepas Ini untuk ini Harga berapa mas 45 45 Jogrok ya Jogrok Ini Sampel lagi Yang mau dikeluarkan Yang mana ini mas Yang 730 730 Berarti ini Dari 850 Yang sebelah sini Ini yang 820 Kilo Mantap sekali Teman Ini Sore ini Mau berangkat ya mas Nanti ya Habis marip ya Habis marip teman Berangkat ke Bogor Wah ini Satu lagi Mau di Review Oke teman-teman Kalau ini Boat berapa mas Kalau itu 730 730 Belum poel Poel satu pasang Poel satu pasang Ini teman-teman 700 Berapa 730 Ini teman-teman Panjang Pedanya Potensi ini Untuk Jangka berapa ini mas Ditargetkan di Peternak Bogor Satu ton Ini dipasangkan Untuk satu ton Baru poel satu pasang Ini teman-teman Si mental ini mas Kriterinya ya Jenisnya si mental Mantap sekali Kalau ini Timbang atau Jogrok Ini Jogrok Harga Jogrok Masih Karena di Atas 700 Sih ya 700 Jogrok Harga berapa Kalau yang ini mas 38 Sekali lagi Harga yang dari sini Sudah termasuk Ongkos transport Kesana ya mas Termasuk transport Atau Ongkos kirim Sampai lokasi Teman-teman Spesifikasi Kayaknya juga Cukup bagus Gulekornya juga Panjang Dan Mengembang Itu suatu Unsur yang Menarik Atau Interesting Atau Menarik Untuk dilihat Suatu Keindahan juga Kalau yang sebelah sini Kita langsung Kan aja Mas Karena Tempatnya Mau direview Gak muat Kalau yang ini Harga berapa nih mas Ini Bobot berapa Ini kiloan mas Ini kiloan Iya Bobot berapa ini mas 625 kilo Timbang harga 48 tadi ya Kalau ini Kebetulan ada Sengok 47 500 Oh ini 47 Malah Ini 47 500 Wah Gak digenapkan Aja 47 Mungkin dari Petani Bogornya ini Nawar Potong 500 Perak Mantap sekali Ini Harga Timbang 47 500 Karena 600 Berapa tadi mas 625 Karena Tidak diatas Dari 700 Kilo Kalau yang sebelah sini mas Ini harga Berapa Dan bobot berapa Bobot 700 Dari sini aja mas Pencahinya bagus ini Nah Kesapnya digeser Nah Kelihatan Malbor ini mas Ada coraknya putih disini Simental 700 Berapa 758 Kilo 758 Berarti ini Jogrok gak Jogrok Jogrok Harga berapa ini mas Ini masuknya 37 500 37 500 Kalau ditimbang sih Kisaran harga berapa mas Maksudnya 49 49 49 Berarti Kalau Berarti ini Kalau Harga kilonya Jatuh di harga berapa mas 49 49 Berarti sudah masuk Transport kesana ya mas Ini berarti harga per kilo 49 Masih masuk Karena Di atas Di bawah dari 50 Insya lo masih support Untuk Bisa dibesarkan Masih bisa untuk dikatakan Profit nanti untuk dibesarkan Ini juga proses 1 ton ya mas Iya Mantar sekali Poil berapa mas Baru poil 2 pasang Oh poil 2 pasang Baru poil 2 pasang Ini tinggal Digemukan saja Karena Sapi-sapi yang sudah Poil ini Biasanya Tinggal Digemukan Untuk pengisian daging Kalau yang sebelah sini Ini harga berapa mas Itu Pemang Punya 36 36 Bobot Bobot 760 Mas 760 Walaupun lebih Berat Tapi lebih murah Karena ada disananya Dari sana ya Berarti Harga tergantung Dari jenengan Dapatnya ya mas Jadi Tidak dipukul Kalau dapat murah Jual murah Dapatnya mahal Ya seadanya Berarti Istilahnya Tidak dipukul Rata gitu Jadi Menyusikkan saja ya mas Harga yang jenangan Dapat gitu ya Wah Montap sekali Ini tadi Sekilas review 6 ekor sapi Yang ada di kandang Dari mas Barkah Lembu Atau mas Barkah Sendiri Dan ini Sapi-sapinya tadi Sudah di Kita liput Wah Ini sekali lagi Kenapa Kalau dugul Ikatnya harus kencang Ya seperti itu Teman Bagi teman-teman Yang belum Memahami hal itu Ya Perlu dipahami Itu Tidak bertanduk Jadi kalau lepas Ya resiko Sendiri Susah Nanti Seperti ini Teman-teman Wah Makanya Kalau yang Bertanduk Ya seperti itu Lebih mudah Kalau tidak bertanduk Ya susah Gitu Ini Saya cukupan Dulu disini ya mas Mudah-mudahan Nanti Sampai lokasi Sabinya dengan selamat Dan Bisa berkembang Di kandang yang baru Di Bogor ini Semoga lancar Dan barokah ya mas Untuk mas Barkah sendiri Terima kasih untuk waktunya mas Terima kasih Mari Assalamualaikum mas